Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hobsha 91 Pada pertemuan kali ini aku akan membawakan sebuah hasil karya terbaru Yaitu adalah kreasi bunga mawar yang terbuat dari limbah plastik bungkus kopi Simak dan saksikan tutorialnya hanya disini Baik untuk pertemuan kali ini ini adalah karya terbaru dari aku Ini adalah bunga mawar dan step atau tahapan awal yang akan kita lakukan disini Atau kita praktekan adalah pemotongan bungkus kopi Berhubung bungkus kopi yang stok terbanyak yang aku punya ini adalah Bungkus kopi kapal api spesial mix Jadi aku pakai bungkus ini Kita gunting dulu bagian atas dan juga bawah Lalu bagian samping Jadi kita buat seperti Buat apa ya lembaran gitu ya Jadi sejenis kita buat lembaran seperti ini Jadi bentuk bungkus kopinya kita buat lembaran Ya Nah terus kita lipat Seperti ini Jadi ini seperti pembuatan lipatan pada tas atau dompet Yang nyaman zigzag ya Tetapi ini berbeda Ini hanya proses melipatnya saja yang sama Nah ini Kita Apa ya itu ya bilangnya ya Nah supaya membekas gitu Jadi kita Apa sih bilangnya Ya udah gituin lah Dua ya bikin dua ya Terus Kalau udah jadi dua seperti ini Lalu kita akan merekatkan atau menyatukan bagian-bagian dari lipatan tersebut Dengan double tape ya Saya pakai double tape Supaya lebih mudah Dan juga hasilnya juga rapi Seperti ini ya cara pemasangannya Jadi kita letakkan dulu Potongan double tape-nya Nggak usah pakai gunting juga Nggak apa-apa Dirobek juga bisa Kalau pakai double tape itu praktis menurut aku sih Jadi ditempelin aja disini Terus nanti kita sambungkan Antara satu lipatan dengan lipatan yang lain Disini yang dibutuhkan untuk satu bunga Itu adalah delapan bungkus Jadi siapkan delapan bungkus ya Ya jadi ditempelin Seperti ini Terus dipasang lagi double tape-nya Untuk bagian yang sudah saya tunjuk Sampai jumpa Ya jadi udah ditempelin Untuk dua ya Untuk dua double tape tadi sudah ditempelin Nah terus untuk bagian ini Masih terbuka Kita bisa menempelkan satu kali lagi Double tape nya supaya lebih rapi Ya ini dia hasilnya Sudah rapi dan lurus tentunya Kita buat Delapan bungkus ya Jadi delapan lipatan memanjang Jadi siapkan delapan Dan dengan proses yang sama caranya Kita mulai Di sini perhatikan baik-baik ya Perhatiin Lipat Ini bagian cangkirnya Aku perlihatkan Untuk yang pertama Bagian cangkir seperti ini Lalu kita lipat Di bagian awal Membentuk sebuah segitiga Nah seperti ini Miringnya Dari pucuk tuh terlihat ya Terus kita balik Dengan yang bertuliskan kapal api Lalu kita lipat lagi Seperti ini Nah terus akhirnya Ketemu lagi dengan motif cangkir Lalu kita lipat lagi Sehingga terbentuk Sebuah runcingan Atau awal Ya seperti ini ya Ini Kawat sebagai patokan Bahwa nanti Pemasangan kawat itu disitu Tetapi nanti pada saat proses Pembuatan bunga Tidak usah dipasang Gak apa-apa Nah untuk sisi sebelahnya Kita tekuk Ke bawah Seperti ini ya Jadi seperti membentuk Hampir sudut siku Atau sudut Bukan siku sudut lancip Maksud saya Bisa direkatkan dengan Lem bakar Agar Bagian Utama dari si bunga Itu merekat Dan dia tidak lepas Jadi fungsi dari lem bakar itu Untuk merekatkan Agar Putaran pertama Itu tidak lepas Sehingga kencang Nanti untuk proses pelipatan berikutnya Akan lebih mudah Lakukan pelipatan lagi Dengan cara menekuk Ke bawah Seperti ini Lalu Memutar Lalu ditekuk lagi Jika bertemu sebuah garis Nah garis yang membentuk segitiga Anda tarik saja Ke bawah Seperti ini Dan memutar Lakukan Cara atau proses Seperti ini Seterusnya Hingga Bungkusnya Selesai Harus telaten Dan juga sabar Pada saat proses pelipatan Memutar Seperti ini Dan Jangan lupa Untuk tangan Sisi kiri Jika lelah Bisa istirahat Sebentar Karena Disini harus Telaten ya Jadi sabar Dan Yang paling penting itu Jangan terlalu serius Jadi Dibikin santai aja Nah ini Kawatnya aku tarik ya Biar gak ribet Dan gak susah Ini proses yang tadi Pada saat memutar Nah Untuk Biar lebih Relax dan enak Bagian ibu jari Sisi kiri Itu ditekan aja Di bagian tengah Lalu Yang bekerja Memutar Itu adalah Jemari Tangan sebelah kanan Nah Untuk Pembuatan mahkota Agar cantik Dan terlihat Seperti bunga mawar Bisa Dibuat Melebar Jadi Awalnya itu kan Kecil Mahkotanya Terus Lama-lama Dia akan Melebar Dan membesar Sehingga Nanti Hasil akhirnya Si bunga mawar Tersebut Akan terlihat Mirip Dengan Bentuk Mawar Aslinya Untuk Pembuatan bunga Dengan Warna silver Ini prosesnya sama Hanya pada saat Proses melipat Itu Dibalik Jadi tadi kan Bermotif Jika ingin berwarna silver Bisa dibalik ya Ini dia hasilnya Kurang lebih seperti ini ya Ya Mungkin maaf ya Jika kurang rapi Tapi Namanya juga Belajar Sama-sama Seperti inilah Kurang lebih Bentuk Si bunga mawar Yang terbuat Dari bungkus kopi Tersebut Nah Ini bagian bawahnya Ini kan Sisa yang tadi Ini bisa kita Rekatkan Dengan Menggunakan Lem bakar Sehingga Nanti akan Lebih Rapi Sampai jumpa Sudah direkaskan dengan lem bakar Lalu Kita Akan pasang Kawat Nah ini kawatnya yang tadi Jadi kita pasang Seperti ini Untuk ukuran Kawat Nanti bisa Dicek Di deskripsi ya Terus Untuk bagian Sampingnya Atau Mohon maaf Maksudnya bagian Ujung Dari si bunga Tadi ya Kesisaan Yang di bawah itu Diberi double tape Untuk merekatkan Agar Dia merekat Dari tangkai Atau Bahan tangkai Tersebut Ke Kawat Dengan double tape Menurut saya Lebih baik Lebih bagus Maksudnya Jika ingin Lebih bagus lagi Mungkin bisa Menggunakan Lem atau yang lain Tidak apa-apa Dan untuk Lebih Rapih lagi Nanti bisa Di double Atau Di Lapisi lagi Dengan isolasi Bening Nah Kali ini Ini adalah Pembuatan Sejenis Apa ya Dahan Atau ya Yang intinya Biasanya ini Terdapat Pada Bawah Bunga Seperti Runcingan Seperti itu Bilangnya itu Apa sih Dahan Atau Tangkai Maksudnya Mungkin itu Seperti Ujung Tangkai Ini Pembuatannya Seperti ini Jadi kita Potong Dahulu Bungkus kopi Lembaran Dengan Ukuran Anda bisa Menyesuaikan Sesuai dengan Keinginan Anda Mau dibuat Dengan ukuran Yang seperti Apa Cuma Yang saya Contohkan Disini Saya Menggunakan Ukuran Yang kurang Lebih Jika Diukur Dengan Garisan Ini Nanti Kurang Lebih Sekitar 6 cm Jika tidak Salah Saya Memberikan Contoh Disini Nanti Bisa Dicek Dengan Menggunakan Garisan Ini Saya Hanya Memotong Sesuai Kira-kira Saya Sendiri Tapi Nanti Untuk Dicek Kembali Bisa Menggunakan Garisan Ya Kurang Lebih Seperti Ini Bentuknya Jadi Kita Buat Seperti Lembaran Kecil Tetapi Ukurannya Rata Jadi Kalau Dilebarkan Ini Seperti Bentuk Persegi 4 Kita Bisa Cek Untuk Ukurannya Dengan Menggaris Ya Disini Ya Kurang Lebih 6 cm Untuk Ukuran Panjang Lebar Jadi Sisinya Semua Sama 6 cm Jadi Ukurannya Untuk Pembuatan Tangkai Atau Dahan Disini 6 cm Kita Tekuk Membentuk Sebuah Tekukan Atau Bentuk Segitiga Ya Seperti Ini Lalu Ditekuk Lagi Ya Seperti Ini Dan Kita Gunting Kita Gunting Dari Ujung Seperti Yang Sudah Saya Contohkan Lalu Berakhir Di Bagian Ujung Berikutnya Jadi Dari Ujung Ke Ujung Digunting Membentuk Sebuah Bentuk Siku Seperti Ini Ya Kurang Lebih Seperti Ini Ya Dan Bagian Ujung Kita Gunting Untuk Memberi Lubang Kecil Saja Lalu Kita Buka Dan Terbentuk Bentuk Yang Seperti Ini Buat Dua Ya Lalu Kita Pasang Dipasang Sesuai Dengan Keinginan Anda Mau Satu Arah Atau Berbeda Arah Maksudnya Yang Saya Maksud Disini Ini Untuk Tampilan Di Awal Ini Kan Yang Bagian Pertama Yang Bermotif Saya Berikan Untuk Yang Urutan Pertama Dan Untuk Yang Silver Saya Beri Untuk Urutan Yang Kedua Jadi Untuk Variasi Saja Jika Sudah Dipasang Seperti Ini Sudah Terlihat Belum Mirip Mirip Ya Dengan Bentuk Mawar Sudah Lumayan Nah Ini Ada Sebagian Sisa Dari Potongan Potongan Bungkus Kopi Yang Tadi Sudah Kita Buat Ini Bisa Kita Manfaatkan Untuk Menutupi Dari Kawat Atau Tangkai Yang Tadi Sudah Kita Buat Jadi Tadi Tangkainya Terlihat Kawatnya Supaya Lebih Rapi Kita Tutupi Dengan Menggunakan Sisa Dari Potongan Bungkus Kopi Tersebut Ini Untuk Sisi Yang Bermotif Jadi Saya Beri Double Tapenya Dari Bawah Atau Dari Silver Jadi Kita Rekatkan Dengan Double Tapenya Kita Lilitkan Pada Bagian Kawat Yang Terbuka Atau Yang Masih Terlihat Sehingga Nanti Akan Tertutupi Oleh Si Bungkus Kopi Tersebut Tersebut selamat menikmati selamat menikmati bungkus kopi yang lain nah tahapan berikutnya ini adalah pembuatan putik atau sejenis bunga pentol yang belum mekar ya atau bahan dari si bunga mawar ini bisa untuk putik juga bisa untuk bahan bunga pentol juga bisa ini lembarannya ukurannya sama seperti tadi pada saat saya membuat dahan ya ukurannya 6x6 cm kita beri atau kita beri sisa dari bungkus kopi sisaan ya terus kita bungkus dan kita pasang kawat lalu putar seperti ini diputar beberapa kali saja putarannya lalu kita ikat deh dengan benang warnanya bebas ya benangnya untuk yang saat ini saya pakai disini kebetulan warnanya putih nah ikat seperti ini jika sudah bisa dipotong lalu bisa direkatkan dengan menggunakan solasi bening lakukan dengan rapi ya selamat menikmati nah ini adalah potongan dari bungkus kopi ukurannya kecil disini 2,5 cm kalau tidak salah ya 2,5 cm x 2,5 cm ini adalah untuk pembuatan tangkai yang mohon maaf maksudnya dahan ya dahan yang kecil tadi yang untuk bahan bunga pentolnya ini versi aku seperti ini tetapi sesuai dengan selera anda atau keinginan anda anda bisa memvariasikan dengan bentuk yang lain tapi intinya bentuknya seperti ini jadi seperti bentuk love kita buat lipatan seperti segitiga tadi lalu terus kita gunting seperti bentuk love seperti ini lalu bagian pucuk bawah kita gunting untuk membuat lubang dan bisa kita lebarkan hasilnya seperti ini nah ini dia tangkainya maksudnya dahan ya mudahan nah kurang lebih seperti ini bentuknya nanti bisa divariasikan lagi jika sudah kita bisa memasangnya seperti tadi ya pada saat proses pembuatan bunga yang besar seperti inilah seperti contohnya hampir sama ya seperti ini dia hasilnya ini adalah bagian dari bunga pentol atau bunga mawar yang belum mekar seperti ini nah untuk tahapan ini ini adalah tahapan yang terakhir yaitu pembuatan daun ini juga sama saya juga memakai dari sisa bungkus kopi yang tadi sudah dipakai masih ada sisa kita pakai disini dan kita buat seperti lipatan dengan ukuran yang sama lalu kita gunting dari bawah membentuk menyerupai bentuk daun selamat menyerupai untuk bagian ujung atau samping nah kita bisa buat guntingan kecil ini adalah bentuk runcingan-runcingan dan biasanya ini terdapat pada bunga mawar ya daunnya ini kurang lebih bentuknya seperti ini jadi caranya itu agar nanti setelah dibuka terbentuk sebuah bunga yang bagus seperti ini cara mengguntingnya nah sudah terlihat mirip kan bisa kita lebarkan dan hasilnya cukup mirip dengan daun kita buat untuk bagian sisi kanan dan kirinya agar menyirip bentuknya dari daun jadi jadi sirip dari daun ini terbentuk bisa kita lekukan dengan cara seperti ini ya lakukan kurang lebih tiga lakukan kanan-kiri agar bentuknya rapih dan juga cantik ini ini dia hasilnya semua bagian-bagian bunga daun dan juga bunga pentol yang sudah saya pasang menjadi satu anda bisa memvariasikan lagi dengan rangkaian sesuai dengan yang anda inginkan untuk keterangan yang akan saya berikan disini untuk pembuatan bunga agar warnanya silver anda bisa membaliknya dengan susunan lipatan awal yang tadi sudah saya contohkan dan untuk pembuatan putih atau maksud saya bunga pentol juga sama selamat mencoba selamat menikmati